iPhone 14 sama banget dengan iPhone 13 Emang benar? So, nggak usah beli iPhone 14? Jadi dari kemarin banyak banget yang nggak suka sama iPhone 14 Karena dinilai mirip banget sama iPhone 13 Termasuk gue Yup, gue kemarin itu menilai iPhone 14 tuh nggak worth it untuk dibeli Karena mirip banget sama iPhone 13 Karena dari segi fisik, emang hampir sama ya Untuk bentuknya Tapi karena gue ngeliat sesuatu itu nggak hanya dari fisiknya aja Jadi gue kemarin sempet resep dikit-dikit Untuk perbedaan iPhone 13 dan iPhone 14 Dan ternyata, beda guys Meskipun nggak bisa dibilang big improvement Tapi gue bakal kasih beberapa alasan Kenapa menurut gue iPhone 14 ini worth banget untuk kalian beli Yang pertama, chipset A15 Bionic Pasti banyak ngomong A15 Bionic ini banyak banget bang Ini udah ada di 13 Pro Max, ada di 13 Pro Beda A15 yang kali ini nih berbeda Yup, meskipun namanya ini sama Tapi ada segikit improvement dimana Pada iPhone 14 memiliki 5 core GPU Dibandingkan iPhone 13 yang hanya punya 4 core GPU Inilah yang membuat chipset A15 Bionic di iPhone 14 Lebih kenceng 18% dibandingkan A15 Bionic di iPhone 13 Yang kedua, All Day Battery Life Dimana sebelumnya cuma ada di Pro Series aja Seperti mungkin kalau misalnya kalian pakai iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max Itu ada fitur All Day Battery Life Tapi di iPhone 14 ini akhirnya dimasukin juga sama Apple Di iPhone 14 biasa dan iPhone 14 Plus tentunya Meskipun menurut gue di iPhone 13 biasa itu juga gak boros sama sekali guys Yang ketiga, kamera utama atau kamera belakang Meskipun di iPhone 14 dan iPhone 14 Plus gak dapet update-an 48MP-nya Tapi at least ada improvement yang berbeda guys Dan berasa banget yaitu Tensor yang lebih besar dan aperture yang lebih cepat Membuat iPhone 14 ini memiliki 49% improvement di bagian low light performance-nya Dan night mode exposure-nya juga naik 2 kali lebih cepat Jadi bayangin aja iPhone 13 udah sebagus itu Apalagi iPhone 14 ini Yang keempat, kamera depan Autofocus Dari kemarin tuh sebenernya kan gue juga heran ya Autofocus yang dimaksud itu seperti apa Karena gue selalu foto pakai kamera depan iPhone 11 gue itu biasa aja dan memang selalu fokus gitu ya Tapi emang itu ditulis jelas banget sama Apple di website resminya ya Untuk pembeda antara iPhone 14 dan iPhone 13 Dimana ada tulisan autofocus disitu Tapi menurut gue Apple gak gitu aja nulis autofocus Kalau gak ada alasannya Jadi menurut gue ini mungkin itu adalah tracking fokus Dimana pada saat kita menggunakan kamera depan Untuk tracking fokus Untuk yang jaraknya agak lebih jauh Masih di bagian kamera depannya Siapa nih yang kadang ngerasa Kalau misalnya kalian foto atau video gitu ya Di ruangan yang gelap Atau mungkin di kondisi low light gitu ya Kamera iPhone kalian tuh burem banget Dan burik banget Pasti banyak Banyak yang ngerasa kayak gitu Dengan 12MP True depth camera Dan f1.9 aperture nya Membuat low light performance di iPhone 14 ini Jauh lebih baik daripada iPhone 13 Dan peningkatan itu sampai 38% Dan menurut gue 38% itu hampir ya Mendekati 50% Jadi menurut gue low light performance nya Bakalan jauh lebih better daripada iPhone 13 Dan ini berlaku untuk foto dan videonya Padahal kalau misalnya menurut gue iPhone 13 itu udah jauh banget Lebih bagus ya guys ya Daripada iPhone 11 gue Jadi kesimpulan untuk kamera dari iPhone 14 ini Fitur fotonic engine yang gak dimiliki iPhone 13 Membuat low light performance di iPhone 14 ini Dua kali lebih bagus di bagian kamera depannya Dan dua kali juga lebih bagus ya Di ultrawide kameranya iPhone 14 dua setengah kali lebih bagus di bagian kamera utamanya Kebayang bagusnya kayak apa guys Dan yang kelima video guys Ya meskipun gue bilang video di iPhone 13 itu udah bagus banget Keren banget dan stabil banget Di iPhone 14 kebagian fitur yang namanya action mode Dimana action mode ini membuat video kalian itu seperti layaknya menggunakan gimbal Padahal tuh kalau misalnya menurut gue iPhone 13 itu udah stabil banget Tapi ini bisa bener-bener seperti gimbal guys Kalau misalnya kalian belum pernah pakai gimbal gitu ya Kalian mungkin gak tau bedanya Tapi kalau misalnya kalian udah pernah menggunakan gimbal ini beda banget hasilnya Dan gue penasaran ya Apple bikinnya kayak gimana ya Ini adalah mungkin salah satu alasan gue bakal beli iPhone 14 Kalau mungkin punya duit ya Itu aja sih yang menurut gue bisa jadi bahan pertimbangan kalian semua Untuk membeli iPhone 14 dibandingkan iPhone 13 Kalau gue sih sebenernya untuk saat ini sih masih stay di iPhone 11 Karena gak ada duitnya Kasian banget ya Ya kecuali ada yang mau beliin ya tentunya Tapi kalau misalnya lu tanya sama gue Mendingan iPhone 13 atau iPhone 14 Sorry to see kalau misalnya saat ini Jawaban gue kalian mendingan nunggu iPhone 14 aja Karena menurut gue ya Ini worth it banget Tapi kalau misalnya menurut kalian gimana Coba tulis di kolom komentar Kak maaf kok mirip Verdi Sambo Kenapa naras ini keluar lagi Hahaha